Intro Atta kasih kado istimewa Di hari ulang tahun Aurel Hermansa Anang keberatan Aurel Atta menikah Reaksi Asril Asanti Jadi sorotan Aurel baru saja Berulang tahun Yang ke-22 Pada tanggal 10 Juli 2020 Kemarin Surprise dan ucapan ulta Diberikan oleh keluarga Dan sahabat-sahabat dekatnya Tak terkecuali Sang pacar Sang kekasih Atta Halilintar Juga memberikan surprise Dan kado istimewa Untuk Aurel Hermansa tersebut Hingga kado dan surprise Yang diberikan Atta Sukses membuat Aurel Hermansa menangis Apa surprise Atta Untuk Aurel Hingga membuatnya baper Atta Nampaknya Pada hari ulang tahun Aurel Telah melamar Putri Anang Hermansa Tersebut Tepat Di hari ulang tahunnya Sebelumnya Atta telah menyewa Kapal yang telah Didekorasi Untuk memberikan Hal terindah Untuk kekasihnya itu Tak lupa Ia pun Mengundang Mendatangkan Penyanyi Idola Aurel Putrus Mahendra Untuk Menyanyikan Lagu romantis Bagi mereka Berdua Kembang api pun Menghiasi Langit Hanya untuk Kamu seorang Kata Atta Halilintar Kata putra sulung Dari gen Halilintar itu Namun Yang menarik Adalah Pernyataan Anang Selang sehari Perayaan Ulang tahun Putri sulungnya itu Anang Hermansa Terang-terang Mengatakan Dalam Sebuah Tayangan Di salah satu Televisi swasta Mengenai Keseriusan Hubungan Aurel Hermansa Dan Atta Halilintar Yang Semakin Hangat Sebab Keluargaan Hermansa Sudah Semakin Terbuka Kepada Youtuber Kondang Tersebut Awalnya Raffi Ahmad Menanyakan Kerelaan Asril Dan Asanti Bila Aurel Dipinang Oleh Atta Sebagai adik Asril Menyatakan Setuju Bila Kakaknya Segera Menikah Dengan Atta Halilintar Begitupun Asanti Yang juga Menyampaikan Penilaiannya Secara Pribadi Terhadap Anak Tertua Dari Gen Halilintar Tersebut Secara Personal Orangnya Baik Dari Keluarga Yang Baik-baik Bertanggung Jawab Pekerja Keras Kalau Enggak Setuju Enggak Sampai Sekarang Ujar Asanti Kemudian Rafi Ahmad Bertanya Kepada Anang Hermansa Soal Restu Untuk Anaknya Anang Awalnya Bergelagat Bahwa Dirinya Tidak Berhak Menentukan Hal Itu Membuat Orang Berekspresi Lain Sebab Aurel Dan Asanti Menyampaikan Bahwa Anang Sudah Sangat Setuju Posisinya Aku Enggak Bisa Ngomong Setuju Enggak Setuju Ujar Anang Loh Bukan Aurel Kan Katanya Atta Udah Bicara Anang Udah Ikhlas Untuk Melepas Anak Gadis Pertamanya Kesan Rafi Ikhlas Enggak Ya Anang Bertanya Kembali Rafi Ahmad Dan Kita Menyinggung Kerelaan Anang Untuk Melepas Anak Gadis Tersebut Secara Mengedutkan Anggota Terlanjut Itu Malah Mengatakan Tidak Ikhlas Bila Anaknya Dipinang Atta Terus Terang Aku Gak Ikhlas Fih Ujar Anang Pernyataan Anang Sontak Membuat Asanti Berubah Air Mukanya Anang Mengakui Bahwa Masih Ada Yang Mengganjal Terkait Urusan Tersebut Akan Akan Reaksi Reaksi Anang Tersebut Rupanya Hanya Prang Belaka Pasalnya Ia Justru Seolah Tak Sabat Mempertanyakan Kepada Atta Yang Akan Segera Meminang Aurel Bener Mengganjal Kapan Gitu Anang Memberikan Kode Kas Hal Terukut Lalu Membuat Seluruh Studio Bersorak Sorai Asanti Yang Terlanjur Murung Kemudian Diejek Oleh Suaminya Sendiri Bunda Pucut Bunda Pucut Ujar Nakita Mukanya Udah Gini Ujar Anang Hermansa Ternyata Anang Yang Tak Menyetujui Hubungan Dan Tak Ihlas Hubungan Atta Dan Aurel Itu Adalah Prank Untuk Mengejutkan Asanti Karena Mereka Nyatanya Anang Hermansa Asanti Dan Asanti Setuju Putrinya Kakaknya Menikah Dengan Atta Halilintar Oke Lalu bagaimana Kalian Jangan lupa Komen Di bawah Like Dan Subscribe Terima kasih Telah menonton Yuk Bye Bye